selamat menikmati atau kerabat panda guys untuk genus tepatnya adalah rinkorides let's read the label together guys this is rinkorides bangkok sunset number one itu ada nomor satu, gak kelihatan ya ini adalah silangan intergeneric antara rinkorides tynoi with erides huletsiana jadi ini bisa dilihat ya, it has this cute and small but colorful and very fragrant flowers jadi bunganya itu kecil, imut-imut ya, lucu nih perbandingan sama jempol saya, dan dia berwarna-warni, kita bisa lihat there are some yellow pink and then you can see that a little bit red or brown here, or a little bit orange, terus apalagi guys ada warna yang pasti warna kuning ya, dan juga labelumnya yang berwarna pink pink yang muda gitu ok, gonna show you the plants again jadi ada silangan dari rinkorides tynoi sama erides huletsiana dan ada aroma yang manis banget has a sweet fragrance very nice ya karena erides huletsiana itu terkenal dengan bunganya yang cantik berwarna cerah dan juga aromanya yang segar seperti aroma apa let me try to sniff on the flower again hmm reminds me of some jasmine flower or also combination with rose jadi ada aroma seperti bunga melati atau bunga mawar gitu guys now let's see the plant it's actually a mini size of panda jadi dia walaupun termasuk ke dalam anggrek panda tapi tergolong ke dalam jenis yang mini karena daunnya lumayan lebih pendek dibanding jenis panda lainnya dan juga tingginya ini hanya kurang lebih setelunjuk saya aja guys dan seperti biasa jenis panda-pandaan ditanam di pot plastik tanpa ada media tambahan apapun ya tapi temen-temen juga boleh kok mau if you want to put a little bit of spagnumosir or charcoal or anything you can do that ya boleh-boleh aja ya gak masalah guys terutama jika temen-temen ada di tempat yang panas gitu yang cindar matanya terik maupun yang bener-bener bikin gerah gitu ya boleh-boleh aja ya ditaruh media tambahan lainnya oke guys and it's so cute you know even though it's so small but i love the colorful colorful flowers and you can also see that in one in florences there are bunch of flowers jadi bunganya banyak banget guys walaupun dia kecil kecil imut tapi bunganya meriah ya karena selain warna-warni tadi tapi juga kuntum bunganya itu banyak banget you can see that i only have a half of blooming perfectly blooming but still some on the top are still in unopened buds jadi masih knopnya masih banyak banget yang belum kurang lebih setengahnya jadi bisa temen-temen bayangin ya dia mirip sama anggrek kebutan atau anggrek apa ya namanya yang askocentrum miniatum itu dimana dia sekali berbunga meriah banget penuh di satu tangkainya ya and it also one is already falling jadi ada satu yang sudah rontok tadi saya gak tau rontoknya apa dia termasuk yang cepet layu atau enggak but i think that it has a quite thick flower so indicating that the flower will last longer than the normal panda and also you can see that the shape of the flower is look like a flying bird jadi kalau melihat bentuk bunganya itu seperti burung yang sedang terbang for example dove flying dove burung merpati yang sedang terbang guys bisa dilihat ya di bagian tengahnya itu i hope that you can see it's quite small jadi look at the big there jadi di tengah-tengahnya di bagian column atau alat kelaminnya itu seperti ada paruh burung dan kemudian bagian sepal petalnya looks like wings jadi dia seperti burung yang sedang terbang guys kira-kira begitu ya and it also has a tail dan dia juga memiliki semacam ekor ataupun komet gitu ya ekornya itu seperti itu very cute ya jadi itu dia tadi ternyata ada gunanya dia rontok guys jadi kita bisa melihatnya dengan lebih jelas lagi ya dan temen-temen juga gak usah ragu misalnya aduh saya kayaknya lebih nyaman untuk ditempel aja pohonnya di kayu ya silahkan aja ya if you have a life tree you can easily also mounting it on the life tree so you don't have to put it inside this basket jadi boleh temen-temen bebas aja menanamnya sesuai dengan klimat disana ataupun sesuai dengan kebiasaan ataupun sesuai dengan keinginan temen-temen semua guys oke jangan lupa untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan niat ikhlasi lillahi ta'ala dimulai dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah guys semoga kita semua bisa mengumpulkan sebanyak mungkin amal soleh sebagai bekal di akhirat nanti ya dengan syarat tadi ya bismillah dan ikhlasi lillahi ta'ala dan mengucapkan hamdalah ataupun alhamdulillah di setiap akhir kegiatan guys itu aja temen-temen I hope you have a lovely day please keep the spirit bye 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 bye